Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Sandiaga Uno, yang mendampingi Prabowo Subianto mengunjungi beberapa lokasi di kota Bandung, salah satunya Paguyuban Pasundan. Sandiaga Uno menyatakan kunjungannya kali ini untuk meminta restu dari masyarakat Jawa Barat terkait maju dirinya dalam Pilpres 2019. Salah satu tempat yang dikunjungi Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Sandiaga Uno di kota Bandung, yaitu Paguyuban Pasundan. Di lokasi tersebut, pasangan dari Prabowo Subianto ini sempat berdialog bersama para anggota Paguyuban Pasundan, yang beberapa di antaranya merupakan tokoh masyarakat Jawa Barat. Uno pun menyatakan UMKM menjadi industri andalan saat perekonomian Indonesia terpuruk. Menurutnya, Jawa Barat seharusnya menjadi primadona dalam hal UMKM. Kita ingin ada ekonomi yang fokus pada pergiakan kerajaan pemberdayaan UMKM, peningkatan kewirausahaan, pembangunan sektor-sektor revitalisasi daripada manufakun, terutama manufakun tersebut sekarang yang bisa membuka lapangan kekerjaan industri dan industri-industri yang bisa tertekan dengan teknologi digital, pariwisata, juga kita akan merong. Jadi beberapa orang-orang ini nanti akan kita formulisikan sebagai solusi ekonomi kita. Ini Jawa Barat misalnya menjadi primadona ya. Begitu ekonomi kita, misalnya kita susun diberkirkan kepada sumber daya nasional. Jawa Barat secara otomatis akan dilamatkan dampak yang lama kita akan berbuka. Sandiaga Uno pun menyatakan kunjungannya kali ini untuk memohon doa restu dari masyarakat terkait majunya dirinya dalam Pilpres 2019. Tidak hanya ke Parguyuban Pasundan, Uno pun mengunjungi beberapa tempat lainnya di kota Bandung, seperti Sekolah Tinggi Kesehatan dan Pasar Caringin. Terima kasih telah menonton!